Gugus tugas COVID-19 menyambangi pengadilan negeri kelas 1A Tanjung Karang dengan menggunakan pakaian pelindung diri atau APD menuju ke ruang sel tahanan sementara pengadilan. Petugas pemeriksa satu persatu sejumlah pegawai maupun hakim untuk diambil sampel cairan dari hidung atau tes swab. Hal ini dilakukan pasca ditetapkan dua pegawai reaktif COVID-19 saat melakukan tes rapid mandiri. Namun saat melakukan tes swab, kedua pegawai itu dinyatakan negatif dari COVID-19. Humas pengadilan negeri Tanjung Karang, Hendri Irawan mengatakan tes swab menindaklanjuti delapan pegawai yang reaktif saat melakukan rapid tes masal beberapa hari lalu di pengadilan negeri Tanjung Karang. Untuk hasilnya masih menunggu kurang lebih selama tiga hari. Leo Dampiari melaporkan.